Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Rizian Channel Dan penontonan-penontonan kali ini saya akan memberi tutorial untuk teman-teman semuanya seputar gaming Yaitu akan memberi tutorial cara bagaimana teman-teman untuk menggunakan atau untuk merubah server di game mobile legends ya teman-temannya Bahwa di server lain selain Indonesia itu banyak sekali event hadiahnya dimana hadiahnya itu sangat-sangat menggiurkan sekali dan sangat-sangat luar biasa ya teman-teman Dan di video kali ini saya akan mencontohkan di server Jepang teman-teman ya Jadi langsung aja tanpa panjang lebar lagi, disini saya masih berada di server Indonesia ya teman-teman Aku catatan aja bahwa disini saya menggunakan device iOS atau iPhone, jadi bukan Android Tapi gak masalah teman-teman Sebenernya cara ini hampir mirip atau hampir sama intinya namun cuma berbeda aplikasi saja Oke lanjutin langsung aja teman-teman Teman-teman untuk pengguna iPhone atau pengguna iOS teman-teman bisa ikuti langkah saya persis ya Persis pun setelah masuk app store teman-teman langsung aja ke tab pencarian Teman-teman tulis aja VPN Unlimited Setelah teman-teman enter, disini di atas sendiri di tempat saya ini sudah ada VPN Unlimited ya teman-teman Dan disini tulisannya buka karena sebenarnya saya sudah pasang aplikasi ini dan saya sudah membuktikan sendiri bahwa aplikasi ini benar-benar lokasinya berada di Jepang Jadi IP-nya terdeteksi benar-benar IP lokasi Jepang Oke setelah teman-teman mendownload aplikasi VPN Unlimited ini, ini untuk iOS ya teman-teman Dan saya selama ini bermain Mobile Legends di iOS dan berpindah server ke Jepang melalui iOS Untuk bermain Mobile Legends itu sangat-sangat mulus ya teman-teman Sangat work ya, cuman kendalanya cuma dikoneksi aja Oke itu pun sama Oke setelah itu teman-teman klik open aja atau klik buka Dan disini waktu di awal-awal biasanya ada tawaran kayak upgrade to Pro atau apa-apa premium ya Habis itu suruh daftar dan segala macem Nah teman-teman itu skip aja, itu lewati aja Nah disini di bawah sini ada tulisan Jepang ya teman-teman Nah disini karena apa? Karena saya sebenarnya sudah pakai video saya bukan hanya omongan belaka Jadi video saya benar-benar nyata gitu Benar-benar bisa dipakai buat semua orang gitu kan Jadi disini teman-teman pilih Jepang aja tuh disini ada Jepang Setelah teman-teman muncul seperti ini pilihan-pilihan negara Nah teman-teman bisa tulis nih Jepang gitu kan Nah disini Jepang bisa diklik tuh saya kan udah centang Nanti otomatis aplikasi ini akan menyambungkan ke VPN Jepang tersebut Biasanya tuh kalau teman-teman pertama kali install Bahkan ada pilihan allow atau izinkan Setelah itu teman-teman diminta untuk memasukkan touch ID atau passcode atau face ID ya Jadi teman-teman tinggal izinkan aja Setelah itu teman-teman untuk memastikan bahwa VPN ini berada di Jepang Teman-teman masuk ke web browser atau apa aja lah Disini teman-teman tulis whatismyip.com Tulis whatismyip.com Setelah itu teman-teman enter aja Dan disini bisa teman-teman lihat langsung Itu tertulis ada your public IPv4 dan your public IPv6 Kalau IPv4 itu untuk IP, ya sebenarnya ini gak perlu saya bahas nih teman-teman ya Ya biasanya ini IPv4 untuk mendeteksi perangkat teman-teman ya Ini kayak email kalau di HP mungkin seperti itu Jadi IP itu setiap koneksi itu berbeda-beda teman-teman Terus untuk alokasinya sudah berada di Tokyo, Japan Identitas dari koneksi teman-teman semuanya ini masuk ke whatismyip aja Disini ada status IPv4, IPv6 Masih koneksi teman-teman itu dimana Biasanya kan kalau teman-teman di Indonesia atau pakai wifi ID atau pakai apa Biasanya bisa aja teman-teman masuk ke sini untuk ngecek teman-teman ini Pakai wifi-nya tuh servernya dimana gitu Setelah itu teman-teman masuk aja ke mobile legends-nya ya teman-teman ya Disini kenapa harus di log lagi Disini bisa teman-teman lihat setelah connect di server Jepang Disini saya ada event yang ya ini event apa ya namanya Nah ini hanya bisa didapatkan dari login menggunakan server Jepang Disini saya sih mempunyai satu kotak ya Karena ini katanya sih eventnya munculnya gak tiap hari gitu Kita bisa claim Dan ini katanya hadiahnya kalau beruntung kita bisa dapat skin epic dari cyber squad Katanya seperti itu teman-teman Cepat saya upload Oke setelah teman-teman bisa login ke server Jepang disini Jadi teman-teman berarti sudah bisa mengikuti event-event yang hanya eksklusif berada di server Jepang Oke jadi itu aja teman-teman untuk penjelasan saya seputar tutorial Merubah server di game mobile legends ya teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya Jangan lupa buat teman-teman untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng sebelah tombol subscribe Agar apabila saya upload video-video baru teman-teman semuanya mendapatkan notifikasinya Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Biar channel ini makin rame Dan juga tinggalkan jajah komentar teman-teman Apa yang ingin teman-teman sampaikan dan apa yang ingin teman-teman saya buat tutorialnya Jadi seperti itu Oke terima kasih buat kalian semuanya Have a nice day and goodbye